Oke, selamat sejahtera ke teman-teman semua Kembali lagi di webhost videotorial Kali ini kita akan belajar Menggunakan login dan logout Pada Rieh.js Oke, jadi seperti apa sih Login sama logout ya Karena kemarin kita sudah belajar Untuk registrasi Sehingga datanya bisa kita masukkan Ke Database Ya, ini Datanya kemarin yang sudah kita Registrasi dari sini, sekarang kita Mau menggunakan data ini Untuk keperluan login Oke Untuk keperluan login Kita harus buat dulu formnya Itu saya sudah Kemarin kita sudah buat ya Cuman masih penting ya Ini halaman login Di login.js Oke, sekarang kita akan coba Buat formnya dulu Jadi teman-teman bisa Form Oke, disini harus kita ganti dulu Seperti yang ada di register sini Oke Nah, setelah form selesai Kita kasih atributnya dulu Biar Ini menggunakan Menggunakan AppDesign Jadi atribut ini sudah tersedia di AppDesign Nah, jangan lupa saya kasih ID-nya Formulasi seperti ini Oke Lalu Form Form.item Labelnya itu adalah Labelnya itu adalah Name Ini kalau saya Evalu Oke Lalu Name-nya itu akan saya kasih Ini name-nya keperluan validasi Lalu Rules-nya Evalu Validasi juga ini Jadi Require True Lalu Message-nya Evalu Lalu Message-nya Evalu Sampai Lalu 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 Berikutnya Untuk Rules Sudah selesai Nah Disini akan saya kasih Input Lalu Lalu Message-nya Oke Kita coba lihat dulu hasilnya Oke Ini Teman-teman Untuk importnya Harus Di dalam Keluar sini ya ODR Oke Disini login sama gagalnya Belum ada Jadi Ini kita Apa Hapus Dulu boleh Atau Sebenarnya gini Login sama gagal ini Error Karena kita Belum Bikin Function-nya Jadi kita bikin dulu Function disini Atau Jangan Login seperti ini Tapi di login Aku bentrok sama Ini Jadi Function Login Walaupun sebenarnya Dia kayak sensitive sih Beda Cuma nanti teman-teman Bingung kan Jadi saya bikin dulu loginnya seperti ini Sama Function Gagal Selesai validasi Ya buat hasil validasi Ini gagal Validasi Hanya suka Ya seperti ini Kita coba jalani lagi Seperti ini Oke Lalu Berikutnya Adalah Password Untuk password Saya kasih lagi Form Dot Item Seperti ini Lalu Lalu Disini Akan saya kasih Label Password Name-nya itu Tristech Label Terusnya Itu Oke Lalu Saya kasih Object juga Sama seperti tadi Seperti ini Ajatannya ya Oke Atau Biar enak dibaca Seperti ini Oke Lulusnya pertama Required Jadi harus Disi Yang kedua Seperti biasa Adalah Message-nya Jadi kalau Validasi-nya Dilanggar Apa yang terjadi Besarnya mau kasih apa Password Harus Disi Seperti ini Oke Kita cek Nah Dia muncul Lalu Rampelnya Doang Kita harus Masih Input Juga Oh Sedibilang Password Password Name Jadi Dia seperti ini Jadi bisa Oke Berikutnya adalah koma item lagi lalu button type friendly lalu html type nya adalah seperti ini lalu akan saya kasih seperti ini jadi kalau saya nah seperti ini oke itu untuk form nya sudah selesai yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kalau dia sudah kita input dan validasi sudah berhasil gitu ya nah disini kita akan mulai ini kalau ini biasanya teman-teman untuk saat ini video ini tidak perlu tapi teman-teman ini bisa nanti kasih kalau ada kebutuhan ketika terjadi kegagalan itu teman-teman mau bikin apa gitu tapi kalau untuk sekarang kita dulu login aja disini saya akan ambil seperti kemarin ya form data new form data saya akan ambil inputan dari ya seperti ini form login jadi kita akan ambil inputan dipopulasin dari id form login sini oke kalau sudah kita pakai asios supaya bisa connect ke API kita itu dalam PHP sebentar akan saya buka dimana lokasi API-nya kemarin itu di C site PP htbox API-nya ini dia lalu ada member disini nah kita akan ini akan saya buka di Vsauce juga supaya nanti kita akan bisa lihat ya jadi saya juga coding API-nya yang menggunakan PHP oke seperti ini nah jadi sama ada post seperti ini password-nya lalu kita select bintang from apa lalu kalau query-nya berhasil dia akan proses kalau enggak dia akan bilang gagal gitu ada error di SQL-nya misalnya nah terus kita di proses sendiri kita hitung ada berapa sih jumlah dari select bintang ini lalu kita cek lagi kalau jumlah lebih dari 0 artinya ketemu berarti kita bisa kasih tanda 2 gitu ya artinya berhasil login selamat-selamat datang nah ini kalau tidak cocok maka user-nya password-nya salah lalu seperti itu oke kalau sudah karena API-nya sudah ditahui maka kita akan menggunakan window.base URL oke window.base URL ini kalau teman-teman mau tahu dari mana itu di fungsi JS ini ada windows.base URL nah disini apa dimana buat akses API-nya tapi teman-teman baiknya karena ini masih pakai IP address kita harus cek dulu apakah IP-nya berubah atau enggak karena setiap terkoneksi ke jaringan IP address bisa berubah-berubah nah seperti ini ini salah tiga di video kemarin dia sepuluh ya jadi ya seperti ini kita ganti kalau nanti terjadi error enggak bisa diakses API oke windows.base URL lalu plus member slash login member dot PHP seperti ini jadi ini alamatnya alamat API yang mau kita tuju lalu ini adalah form data yang diambil dari sini itu buat API kita kirim nanti jadi yang kita kirim adalah inputan dari sini oke kalau sudah jangan lupa kita kasih den sama catch oke ini den ini kalau sukses function seperti ini ini kita kasih response sebenarnya boleh bebas ya jadi response itu adalah yang ini jsonnya jsonnya oke karena nanti ini digenerai jadi json baik itu sukses ataupun gagal jadi ketika API-nya xeos-nya berhasil connect ke API kita maka ini dia akan jalanin ini responsenya apa jadi kita harus kasih tahu nah ini kalau gagal gagal maksudnya API-nya gagal untuk diakses axios-nya gagal untuk mengakses API nah itu kita kasih di sini atau error aja seperti ini nah ini kalau yang mudah kita tinggal kasih kita cekat all of error gitu jadi nanti bisa aja karena 404 atau karena alamatnya salah atau lain sebagainya intinya ini terjadi kegagalan di axios-nya oke kalau ini axios-nya berhasil connect nah masalah dia error database-nya atau apa dia tetap akan jalanin yang ini karena artinya dia berhasil koneksi ke API sedangkan kalau terjadi kegagalan database itu tugasnya ini tugasnya si PHP yang untuk ngasih tahu ada kegagalan di koneksi ke database oke kalau sudah disini akan saya kasih alert response dot data dot pesan jadi saya apapun yang terjadi by sus atau gagal tetap ada pesan seperti ini ya jadi itu yang mau saya tangkap tampilin di alertnya tapi di sisi lain ketika sukses gitu ya jadi response dot data dot sukses sama dengan sama dengan satu atau sama dengan dua artinya kalau berhasil login karena suksesnya itu dua disini oke nah itu kita pertama local storage nah ini teman-teman harus paham dulu local storage ini semacam session kalau di PHP itu session nah session di javascript itu namanya local storage jadi dia akan menyimpan variable global tapi pakai javascript itu namanya local storage nah ini cara untuk mengisi session ya jadi ini nama local storage atau nama session yaitu login nah yang disini adalah from data dot gate seperti ini jadi nama session atau nama local storage ini isinya yaitu saya update dari texte username jadi informasinya itu adalah username informasi loginnya lalu disini akan saya kasih window location sama dengan nah cuman untuk yang brutal slash admin ini belum ada oke tapi kita coba dulu aja seolah seolah terima sal nah seolah pasu sal selamat selamat